Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Abdul Mustajib Tentunya di TopJazzTV Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar bareng-bareng Bagaimana mengatasi Handphone Samsung A260G Yang masuk ke air Berikut ini adalah tutorial bagaimana cara menanganinya Dan juga cara melepas LCD dari casing HP Samsung A260G Bisa teman-teman lihat disini saya menggunakan tool Yaitu yang bisa teman-teman lihat disini Ini merek Apa ya namanya itu Ya seperti penghangat Berfung saya lupa namanya Jadi kita sebut saja itu Alat bantu untuk melepas LCD Seperti itu Jadi fungsinya itu seperti setrika Namun ada vakumnya Cara kerja alat ini ya Oke sambil menunggu Panasnya merata Teman-teman bisa sambil ngopi Oke disini sudah panas Dan kalau sudah merata panasnya Kita akan sedikit mencongkel Guna melepas LCD dari casing Oke disini sudah sedikit Sedikit membuka Setelah ada celah Kita kemudian tinggal mengurut Dari sisi ke sisi handphone ini Jika dirasa masih kurang Kita bisa melakukan Atau pemanasan kembali Ya karena Kalau menggunakan Blower itu Panasnya kurang merata Jadi saya menggunakan alat ini ya Bisa saja menggunakan setrika Tapi Suhunya itu harus dipantau ya Kalau pakai alat ini kan Suhunya kelihatan Jadi suhunya lebih terpantau Kalau setrika Suhunya itu tidak terlihat Ya jadi Kalau terlalu panas Itu nanti bahaya Begitu Disini saya menggunakan suhu Sekitar 80 derajat Kadang itu naik 81 82 Sekitaran situ Teman-teman bisa lihat Disini alatnya seperti ini Jadi alat ini selain digunakan Untuk melepas LCD Bisa juga digunakan Sebagai alat untuk memisahkan Touchscreen Nah berhubung saya sudah ingat Alat namanya alat ini adalah Apa ya Tadi ingat sekarang lupa lagi Oke Jadi sambil Kita lanjutkan Kita akan coba Melepas Disini adalah proses Melepas LCD ya Secara Berlahan-lahan Kita akan coba Lepaskan Nah nama dari alat ini Kita sudah ingat ya Namanya adalah LCD Separator Jadi Separator Mesin And vacuum Jadi Jadi satu Antara untuk Mesin separatornya Oke LCD ini kan Tercampur air ya Karena yang Service itu HPnya terkena air Masuk air Dimandiin Jadi ya Gimana lagi Ya seperti ini Bongkar lagi Tutup lagi Kalau terkena air Kita harus Membongkar dan juga Mengeringkan Alat ini Ataupun Handphone nya Agar bisa Digunakan kembali Seperti itu Oke Disini Sudah hampir Selesai Untuk Kelepasan Karena disini Banyak sekali Skrup Ataupun Bautnya Bukan Murnya Tapi Baut Oke Saya lepas Satu persatu Teman-teman bisa Lihat Mungkin disini Prosesnya Berguna Bagi teman-teman Yang lihat video ini Bagaimana cara Menangannya Disini Sangat Pasah sekali Oke Untuk Handphone yang Terkena air Sebaiknya Yang pertama adalah Mencobot Baterai nya Itu jika Tidak baterai tanam Tapi kalau HP nya Baterai nya Baterai tanam Ya Terpaksa Kita harus Bongkar Ataupun Keringkan Yang penting Bagaimana Cara kita Mengeringkan Handphone tersebut Seperti Mengipasi Mengipasi Di Kipas angin Juga bisa Membantu Proses pengeringan Jadi Jangan sampai Terlalu lama Dibiarkan basah Dan Mungkin Nanti yang terjadi Adalah Rusak Ya Handphone nya Mengalami Terusakan Terutama Di Bagian LCD Itu sangat Sekali sensitif LCD Handphone Itu sangat Sekali sensitif Dan Misalkan Terkena air Itu bisa Touchscreen nya Tidak bisa Berfungsi Terus Layarnya Itu Jadi Kayak Ngeblank Terus Keluar Garis-garis Seperti itu Jadi Air Ataupun Kelembapan Itu bisa Mempengaruhi Kinerja Dari LCD Dan Juga Touchscreen Seperti itu Jadi Kawan-kawan Jaga HP nya Jangan sampai Terkena air Karena LCD Touchscreen Itu sangat Sensitif Terkali Terhadap Terhadap Air Nah Kecuali Dengan Komponen-komponen Yang lain Seperti IC Dan Juga MMC IC Power Itu IC nya kan Dicor Pakai lem Jadi Untuk Mencegah Air Masuk ke dalam Tapi Jika Air Masuk ke dalam Ya tetap Komponen-nya Itu Terganggu Jadi Kinerja dari IC Tersebut Tidak Efektif Disini Saya coba Melepaskan Ataupun Membersihkan Pakai Kuas Supaya Bisa Bekerja Lagi Dengan Baik Saya Menggunakan Kuas Bisa Teman-teman Lihat Karena itu Kuas Juga Sangat Penting Untuk Membantu Pembersihan Handphone Baik Itu Di Casing Maupun Mind Bot Kita Bersihkan Menggunakan Kuas Dan Apabila Ada Kerak Itu Sebisa Mungkin Dihilangkan Kerak Bisa Menggunakan Diner Bisa Menggunakan Bensin Bisa Menggunakan Alkohol Yang penting Bisa Bersih Oke Kalau sudah Bersih Kita coba Keringkan Teman-teman Harus Mengeringkan Handphone Supaya Air itu Tidak Menggenang Di Mind Bot Jika Terlalu Lama Menggenang Yang Terjadi Alhasil Nanti Akan Rusak Kembali Seperti Itu Yang Intinya Membuang Sisa Air Yang Masuk Di Dalam LCD Seperti Itu Nah Teman-teman Berikut Ini Proses Terakhir Pembersihan Untuk Pengeringan Itu Tidak Saya Rekam Yang Penting Teman-teman Bisa Melihat Cara Membukanya Terima kasih Bagi teman-teman Yang sudah Menyimak Video ini Sampai Selesai Saya Akhir Saja Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Lain Video Teman-teman Semua Double Joss 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 Sampai 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 Sampai